Selamat malam pemirsa Tribun Jateng Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kabupaten Pemalang Nah saat ini saya sedang berada di rumah sakit Islam Al-Ikhlas Kabupaten Pemalang Tribuners Jadi rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang menjadi tempat dirawatnya Korban kecelakaan lalu lintas dari keluarga pebulu tangkis atau atlet badminton Sabda Perkasa Belawa usia 22 tahun Tribuners Nah sedikit saya ceritakan kronologis kejadian kecelakaan tadi pagi Jadi kecelakaan tadi pagi keluarga Mas Sabda Ini mengalami kecelakaan di Tol Pemalang Hari ini Senin 20 Maret tahun 2023 ya Nah ini kejadian sekitar sekira pukul 3.40 waktu Indonesia Barat Jadi pagi hari ya Nah lokasinya titiknya ada di KM 315 plus 200A Atau jalur A Tepatnya di Desa Petanjungan Petarukan Petarukan Kabupaten Pemalang Nah tadi kami sudah sempat ngobrol dengan Humas-Humas RSI Al-Ikhlas Pemalang Tadi Humasnya Ibu Nana menyampaikan bahwa Kondisi keluarga korban Jadi saya sampaikan korban ini jumlahnya 5 orang 2 orang meninggal dunia Yang meninggal dunia itu Mas Sabda Atlet bulu tangkis dan ibunya Ibu Anik Sulis Yowati Usia 48 tahun tribunas Nah lalu keluarga lainnya 3 orang Itu mengalami luka-luka ya Mengalami luka-luka Ayahnya yang menyopili kendaraan Pak Mu'anis Usia 49 tahun Itu mengalami luka di Pelipis Dan mengalami shock ya Lalu ada korban lainnya Luka-luka Mbak Diana Sakti Anis Yowati Itu kakak dari Mas Sabda Lalu ada juga Tahta Batari Cahyaloka Itu adik dari Mas Sabda Nah saat ini saya berada di depan rumah sakit Tapi mohon maaf Saya mengambil gambar dari depan Yang jelas saya ingin menjelaskan bahwa Berdasarkan penjelasan dari Humas Tadi untuk jenazah sendiri Jenazah dari Mas Sabda Dan ibunya itu sudah diberangkatkan Ke rumah duka yang ada Di Seragen pada pukul 13.15 Siang hari tadi ya Nah sementara 5 korban sampai di rumah sakit Dari tol itu Pukul 5 lebih 5 menit Nah saat ini kondisi korban selamat Tiga orang yang terdiri dari Ayah Mas Sabda Kakak dan adiknya Mas Sabda Itu kondisinya sudah membaik Tadi disampaikan oleh Humasnya Kondisinya sudah membaik Dan saat ini masih dalam Pemantauan dan pemulihan tribuners Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton